Guna mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tanja Barat, Tidas Tenaga Kerja Tanja Barat membuka lawangan kerja di 13 perusahaan. Lawangan kerja tersebut juga masih dalam rangkaian bulan pelayanan serengkuh dayung serentak ketujuan. Kegiatan ini dipusatkan di laman alun-alun kota Kuala Tunggal. Job fair ini perdana diselenggarakan Pemkap Tanja Barat pada tahun 2023 ini. Sehingga dengan adanya job fair ini, masyarakat diminta untuk memanfaatkan momen tersebut. Sebab 13 lawangan job fair ini dibuka untuk jenjang pendidikan SD hingga S1 yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran, terutama di tingkat SMA hingga S1. Diketahui setiap tahunnya terdapat masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan SMA dan S1 sehingga butuh pekerjaan yang sesuai dengan tamatan jenjang sekolah mereka. Dalam kesempatan ini, Bupati Tanja Barat Anwar Sadat mengatakan pembukaan lowangan kerja ini juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang mencari pekerjaan. Selain itu, job fair ini juga ditujukan kepada masyarakat Tanja Barat dan salah satu syarat melamar kerja adalah memiliki Kartu Pencari Kerja atau AK1 sebab job fair ini terdapat 234 lowangan pekerjaan dari 13 perusahaan dan masyarakat dapat datang langsung di stand Dinas Tenaga Kerja yang terpusat di laman alun-alun kota Kuala Tunggal. Dari 236 jiwa, lebih kurang kata 3 pembarat. Nah ini 5 ribu ini salah satunya upaya kita adalah dengan mengadakan kegiatan job fair ini. Ini kemarin kita, kesempatan untuk bekerja itu kurang lebih ada 250. 250 dengan ada beberapa perusahaan yang menawarkan. Nah ini saya kira peluang emas ya bagi generasi muda kita terutama alumni, AP1, AP1. Lebih lanjut Anwar Sadat menambahkan dalam rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun dan hari jadi kabupaten ke 58 tahun, pemerintah kabupaten juga membuka sejumlah berbagai jenis pelayanan yang dipusatkan di laman alun-alun kota Kuala Tunggal. Dengan demikian, masyarakat Tanja Barat terhusus di dalam kota Kuala Tunggal dapat memanfaatkan momen tersebut. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. S Universal Amin. Surya Kurniawan, Cek TV APPLAUSE Terima kasih telah menonton!